Selasa siang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota bersama Pemerintah Kota Bengkulu menggelar rapat paripurna penanda tanganan berita acara persetujuan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 sebesar 1,3 triliun rupiah. Dalam peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah 2024, pendapatan kota Bengkulu disepakati sebesar 1,348,000,000 rupiah. Kemudian untuk belanja daerah disepakati sebesar 1,354,000,000 rupiah. Sedangkan pendapatan dan belanja terdapat defisit 6,1 miliar rupiah. Juri bicara banggar DPRD Kota Bengkulu, Aryono Gumai menyampaikan bahwa secara umum rancangan APBD Kota Bengkulu tahun 2024 sebesar 1,348,000,000 rupiah akan difokuskan untuk penyelenggaraan pelkada tahun 2024 seperti dana hibah KPU dan bawaslu serta kegiatan pengamanan. Kemudian juga akan fokus melakukan kegiatan yang merupakan ditetapkan berdasarkan undang-undang seperti dalam pembangunan. Setelah penandatanganan ini, tahapan selanjutnya akan dikirim surat kepada gubernur untuk dilakukan evaluasi APBD 2024. Pada pengusipnya, untuk tahun 2024 ini kita fokus pada penyelenggaraan pemilu kada. Jadi kami memfokuskan belanja pada hibah KPU dan bawaslu, kemudian hibah pada kegiatan pengamanan, baik itu dari polisi, TNI, maupun dari Nirmas dan Masarpol PP. Kemudian kita juga fokus melakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan program mandatory spending, yaitu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang, baik itu berdasarkan pembangunan maupun di... Adrian M. Yusuf, RBTV, melaporkan.